Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Enda Indriyani dengan NPN 221-407-1100 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Kelistrikan pada mobil dan motor Ramata kuliah motor bakar dan traktor pertanian Yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telau Manua STP MSC Nah materi yang akan saya sampaikan yang pertama Yaitu mengenai kelistrikan pada mobil Kelistrikan pada mobil atau sistem kelistrikan mobil Merupakan rangkaian energi listrik Yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil Atau dengan kata lain Semua sistem yang memanfaatkan energi listrik Masuk ke dalam sistem elektrik mobil Selanjutnya yaitu fungsi Fungsi dari sistem kelistrikan pada mobil sendiri Yaitu yang pertama Untuk menghidupkan bunga api Sebagai pemicu atau membakar bahan bakar Seperti pada sistem penghidupian Yang kedua yaitu Membantu penghidupan mesin di awal Atau sistem starter Yang ketiga Menghasilkan tenaga listrik Dan menjaga sumber arus atau baterai Agar tetap terisi Selanjutnya yaitu komponen Komponen pada sistem kelistrikan mobil ini Antara lain Yaitu Supply arus Supply arus ini Sebagai sumber arus listrik Untuk berbagai komponen mobil Alin Seperti AC Lampu Dan audio Nah Perlu kita ketahui Bahwa komponen supply arus ini Memiliki dua bagian utama Yaitu Baterai aki Mobil dan Alternator Yang komponen yang kedua Yaitu Komponen input Nah Komponen input ini Berfungsi untuk Menyalurkan arus listrik Ke beberapa perangkat Yaitu Perangkat yang dinyalakan Secara manual Oleh pengandara Ataupun secara matis Oleh sistem Nah Contoh perangkat yang Diaktifkan secara manual ini Contohnya Seperti Saklar Tombol Can up Dan switch Sedangkan Perangkat yang Menyalur secara otomatis Adalah Sensor dan indikator Komponen yang ketiga Yaitu Sistem kontrol Nah Sistem kontrol ini Berfungsi Untuk menghidupkan Dan mematikan Kelistrikan mobil Nah Setiap mobil itu Di dalamnya Memerlukan komponen ini Kemudian Output Atau Aku Aktuator Nah Ini Komponen ini Itu Perangkat yang Akan menyala Saat sistem Kelistrikan mobil Dalam kondisi aktif Nah Beberapa contoh Perangkatnya itu Seperti LED Audio Head unit AC Cobson Lampu motor Wipe Lampu Motor Wiper Dan lain-lain Komponen selanjutnya Yaitu Wearing Harness Nah Komponen ini Berfungsi Berfungsi Untuk Mengalirkan arus listrik Dari sumber listrik Ke perangkat Atau bagian-bagian Yang membutuhkan Nah Perlu diketahui Bahwa Rangkaian Kabel ini Saling berkaitan Antara satu Dengan yang lain Jadi Jika ada Salah satu Kabel yang Bermasalah Maka seluruh Komponen Wearing Harness Ini Harus Dijati Next Kemudian Baterai Nah Baterai ini Berfungsi sebagai Sumber daya listrik Utama Pada mobil Nah Baterai akan Menghasilkan Arus listrik Yang dibutuhkan Untuk Menghidupkan Mesin mobil Dan Berbagai Perangkat listrik Lainnya Pada mobil Kemudian Ada Alternator Alternator Berfungsi untuk Mengisi ulang Baterai Dan Menyediakan Daya yang dibutuhkan Oleh mobil Saat Mesin mobil Tersebut Sedang berjalan Kemudian Komponen Selanjutnya Yaitu Sackring Sackring Di sini Berfungsi untuk Melindungi sistem Kelistrikan Pada mobil Dari kerusakan Akibat Arus listrik Yang berlebihan Komponen selanjutnya Yaitu Relay Relay Berfungsi untuk Mengontrol Aliran listrik Pada berbagai Perangkat listrik Pada mobil Nah Lampu Nah Lampu di sini Sebagai penerangan Pada mobil Kemudian Sistem Kelistrikan Macam-macam Sistem Kelistrikan Pada mobil Sistem yang pertama Yaitu Sistem Kelistrikan Mesin Nah Sistem Kelistrikan Mesin Ini Terbagi Menjadi Enam Yaitu Yang pertama Sistem Pengapian Nah Sistem Pengapian Ini Berlangsungnya Pembakaran Dalam Silinder Harus ada Elemen Udara Bahan Bakar Dan Api Sistem Pengapian Sebagai Sumber Api Yang Memunculkan Ledakan Kombinasi Udara Dan Bakaran Bakar Sehingga Terjadi Proses Pembakaran Di Ruang Bakar Yang Kedua Yaitu Sistem Starter Nah Sistem Starter Ini Mesin Kan Tidak Segera Dapat Hidup Sendiri Jadi Mesin Itu Dihidupkan Dengan Tombol Start Sebelum Melakukan Transisi Operasinya Nah Di Antaranya Itu Cara Hisap Kompresi Usaha Dan Buang Nah Untuk Menolong Langkah Ini Yaitu Langkah Awalnya Itu Menghidupkan Dengan Memutar Katup Engkol Tadi Seperti Starter Nah Kemudian Sistem Pengisian Nah Sistem Pengisian Ini Baterai Untuk Sumber Arusnya Itu Dapat Disimpan Dan Tidak Bisa Menghasilkan Arus Sedangkan Kemampuan Baterai Ini Terbatas Dan Tidak Memberinya Sumber Arus Yang Diteruskan Kepada Kelistrikan Mobil Secara Terus Menerus Kemudian Sistem EV Nah Sistem EV Pada Mobil Ini Berperan Menambahkan Udara Dan Bahan Bakar Yang Dihasil Gas Yang Gampang Terbakar Dan Berbentuk Kabut Di Sisi Lainnya Fungsi Lain Dari Sistem EVI Ini Adalah Untuk Mengatur Keperluan Kombinasi Udara Badan Bahan 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 Bakar Yang Masuk Kedalam Silinder Bahan Bakar Yang Selanjutnya Sistem Common Rail Nah Sistem Common Rail Ini Pada Dasarnya Sama Dengan Sistem EP Tadi Atau Mengatur Supply Bahan Bakar Yang Masuk Kedalam Bahan Bakar Tetapi Ketidaksamaannya Common Rail Itu Dipakai Pada Mobil Diesel Biasanya Kemudian Yaitu Sistem Pemanas Sistem Pemanas Itu Menggunakan Glow Plug Pada Mesin Diesel Glow Plug Pada Mesin Diesel Tidak Langsung Atau Indirege Nah Ini Berperan Untuk Memanasi Ruang Bakar Saat Proses Start Start Tadi Atau Mesin Pendingin Nah Kemudian Yang Kedua Itu Sistem Kelistrikan Bodi Sistem Kelistrikan Bodi Mobil Ini Terbagi Dalam Jaringan Kabel Seperti Pencahayaan Kemudian Pencahayaan Interior Dan Lainnya Kemudian Yang Ketiga Sistem Kelistrikan Sasis Sistem Kelistrikan Sasis Ini Juga Terbagi Menjadi Beberapa Di Antaranya Yaitu ABS Dan EBD ABS Ini Anti-Luck Break Sistem Atau Sebagai Sistem Pengereman Yang Dikelendalikan Secara Elektronik Sistem Ini Memakai Satu Unit Komputer Aktuator Yang Berperan Mengontrol Penekanan Hidrolik Kearah Disbrake Kali Per Pada Roda Mobil Nah Tujuannya itu Untuk menahan Berlangsungnya Kedua hal Yaitu Roda terkunci Dan Pengaturan Mobil Saat Stop Tiba-tiba Atau Jalan Pada Permukaan Yang Icin Kemudian EBD Itu Electronic Brake Forge Distribution Itu Sebagai Tambahan Untuk Fungsi ABS Tadi Untuk Memaksimalkan Pengereman Tadi Kemudian Kompeten Selanjutnya Yaitu Brake Assistant Yaitu Sebagai Sistem Tolong Rem Yang Bekerja Saat Kendaraan Memerlukan Daya Pengereman Yang Besar Kemudian Ada Komponen Tractor Control Atau TLC Berperan Menambahkan Kestabilan Pengereman Dengan Langkah Kurangi Output Mesin Dan Lakukan Pengereman Secara Efisien Untuk Meradam Roda Agar Tidak Terperasih Kemudian Ada Facial Stability Control Atau VSJ Sistem ini Bekerja secara Otomatis Dengan Mengurangi Output Mesin Saat Menikung Atau Beralih Jalur Hingga Kondisi Kendaraan Itu Masih Tetap Terlihat Secara Aman Sama Sesuai Dengan Jalur Lintas Kemudian Ada Hill Start Assist Atau HSA Sebagai Sistem Yang Bekerja Saat Kendaraan Ada Pada Wilayah Naik HSA HSA Ini Merdam Secara Otomatis Kemudian Yang Keempat Sistem Infotainment Mobil Nah Sistem Infotainment Mobil Ini Berkaitan Dengan Seperti Selingan Yang Dibutuhkan Untuk Kenyamanan Pengendara Sebagai Contohnya Itu Seperti GPS Atau USB Port Dan Lainnya Yang Kelima Yaitu Selanjutnya Pokok Bahasan Yang Akan Saya Bahas Yaitu Mengenai Kelistrikan Pada Motor Nah Kelistrikan Pada Motor Ini Merupakan Rangkaian Energi Listrik Yang Disusun Untuk Menjalankan Sebuah Fungsi Tertentu Pada Sebuah Motor Fungsi Dari Kelistrikan Pada Motor Ini Yaitu Memiliki Peran Guna Menyalurkan Arus Listrik Ke Setiap Komponen Yang Memerlukan Daya Listrik Mulai Dari Bagian Pencahayaan Hingga Bagian Pembakaran Kemudian Komponen Komponen Dari Sistem Kelistrikan Motor Sendiri Itu Terbagi Menjadi Beberapa Komponen Komponen Yang Pertama Yaitu Kiprok Kiprok Ini Atau Biasa Disebut Restive Regulator Berfungsi Untuk Menstabilkan Tegangan Listrik Serta Mengubah Arus Listrik Kondisi Kiprok Ini Sangat Mempengaruhi Masa Pakai Aki Sebagai Sumber Daya Listrik Tadi Arus Listrik Yang Melalui Kiprok Ini Akan Distabilkan Dan Diubah Menjadi Arus Satu Arah Dari Arus Alternating Currant Atau AC Menjadi DC Sebelum Dialirkan Ke Aki Selain Itu Kiprok Sebagai Penstabil Tegangan Listrik Yang Mengalir Ke Aki Karena Jika Arus Terlalu Besar Juga Akan Mengakibatkan Perubahan Berlebih Sementara Jika Arus Yang Mengalir Ke Aki Terlalu Kecil Maka Akan Menyebabkan Tekor Jadi Tegangan 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 Arus Yang Mengalir Ke Aki Jumlahnya Harus Dalam Kondisi Yang Seingga Yang Kedua Yaitu Spool Atau Generator Spool Itu Komponen Sistem Kelistrikan Pada Sepeda Motor Yang Berputus Sebagai Penghasil Energi Listrik Untuk Seluruh Kebutuhan Kelistrikan Motor Termasuk Mengisi Daya Aki Spool Ini Menghasilkan Arus AC Atau Arus Bolak Balik Energi Listrik Yang Dihasilkan Alas Spool Ini Kemudian Digunakan Untuk Perangkat Motor Seperti Busi CDI Pola Lampu Dan Lainnya Nah Tegangan Arus AC Dari Spool Ini Akan Diubah Terlebih Dahulu Menjadi DC Menggunakan Komponen Yang Sebelumnya Yaitu Kiprok Yang Ketiga Yaitu Kabel Bodi Kendaraan Nah Kabel Bodi Kendaraan Ini Merupakan Komponen Vital Pada Sebuah Rangkaian Sepeda Motor Karena Berfungsi Untuk Menyalurkan Listrik Dari Spool Kaki Dan Menyebarkan Ke Beberapa Komponen Seperti Lampu Elektrik Elektrik Starter Kluxon Dan Punci Kontak Kemudian Komponen Yang Sebelumnya Itu Komponen Yang Keempat Yaitu Sekring Sekring Ini Pada Sepeda Motor Berfungsi Sebagai Perangkat Keamanan Listrik Dengan Sekring Kerusakan Komponen Kelistrikan Akibat Hubungan Arus Pendek Itu Dapat Dicegah Atau Meminimalisir Sekring Ini Dapat Memutus Arus Listrik Secara Otomatis Saat Terjadi Aliran Arus Listrik Yang Tidak Stabil Atau Corus Light Sehingga Kerusakan Tidak Menyebar Ke Komponen Yang Lain Komponen Yang Kelima Yaitu Baterai Baterai Aki Ini Berfungsi Untuk Menyimpan Energi Listrik Energi Cadangan Listrik Ini Dapat Digunakan Untuk Menghidupkan Sebeda Motor Ketika Dinyalakan Menggunakan Electric Star Selain Itu Baterai Dimanfaatkan Untuk Mengapresikan Perangkat Motor Lainnya Seperti Engin Control Unit Atau ECU CDI Dan Lampu Nah Jika Baterai Habis Ini Akan Mempengaruhi Kinerja Komponen Listrikan Yang Terburuk Sepeda Motor Tidak Dapat Dinyalakan Kalau Baterai Habis Kemudian Macam-macam Sistem Kelistrikan Pada Sepeda Motor Yang Pertama Yaitu Sistem Kelistrikan Bodi Nah Sistem Kelistrikan Bodi Ini Merupakan Segala Fitur Yang Terdapat Pada Bodi Motor Yang Memerlukan Lampu Nah Yang Termasuk Kedalan Sistem Kelistrikan Bodi Pada Motor Antara Lain Lampu Kepala Termasuk Lampu Dekat Lampu Jauh Lampu Sen Lampu Stop Klakson Dan Lampu Variasi Komponen Pada Sistem Kelistrikan Bodi Terdiri Dari Empat Bagian Utama Yaitu Power Power Aki Baterai Nah Kemudian Spool Saklar Kemudian Wearing Bering 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 Hidness Kemudian Komponen Komponen Kedua Yaitu Sistem Pengapian CDI Nah Bedang Motor Ini Rata-rata Menggunakan Sistem Pengapian Tipe CDI Atau Kapasitor Discharge Nitaion Nah Sistem Pengapian CDI Ini Memanfaatkan Komponen Kapasitor Yang Mampu Menyimpan Dan Melepaskan Sejumlah Elektron Secara Sepuntan Nah Kemampuan Ini Digunakan Untuk Melakukan Induksi Elektromagnetik Pada Ignitain Cail Sistem Yang Selanjutnya Yaitu Sistem Pengisian Sistem Pengisian Sepeda Motor Ini Ambil Sama Seperti Mobil Dan Seja Pada Motor Ini Komponen Lebih Disederhanakan Kemudian Yaitu Sistem Starter Nah Sistem Starter Ini Secara Umum Sama Seperti Sistem Starter Mobil Dimana Tugas Utama Sistem Ini Yaitu Untuk Membantu Menghidupkan Kedaraan Cara kerjanya Ketika kita Menekan Tombol Starter Maka Relay Starter Atau Dikenal Dengan Bandik Starter Itu Akan Terhubung Akibatnya Arus Distrik Dari Baterai Langsung Mengalir Ke Motor Starter Kemudian Kemudian Sistem Yang Kelima Yaitu Sistem Indikator Dashboard Nah Salah Satu Sistem Keristrikan Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Yaitu Sistem Indikator Dashboard Nah Sistem Indikator Tersebut Itu Nah Pada Sistem Indikator Dashboard Ini Sistem Yang Terdapat Ada Kelistrikan Yang Berada Di Dashboard Motor Kemudian Seperti Speedometer Full Level Indikator Lampu Seng Indikator Lampu Jauh Indikator Cek Engin Dan Jarat Tumpuh Kendaraan Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Terdapat Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh